Halo perasahabat, apa kabar? Mudah-mudahan panas sehat, panjang umur, dan banyak rejekinya. Nah, perasahabat, untuk video kali ini kita kebetulan ya musim kemarau yang panjang, juga panasnya juga, aduh, relatif sangat panas sekali. Jadi tanah mudah kering dan media tanah mudah kering. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, tanaman di halaman rumah dengan media yang kering seperti ini. Nah, perasahabat, alangkah baiknya untuk musim kemarau seperti ini, apabila tanaman atau tanah kita sangat terpapar sekali cahaya matahari, alangkah baiknya jika ada air yang melimpah, ya harus melakukan penyiraman setiap hari, perasahabat. Karena apa? Karena mudah kering. Nah, untuk proses penyiramannya, perasahabat, itu harus agak banyak dan merata. Karena apa? Karena tanah sangat mudah sekali kering. Kemudian, selain penyiraman air yang harus banyak, juga yang harus diperhatikan, karena kemarau panjang ini debu sangat banyak, untuk proses penyiraman, alangkah baiknya mengenai daun-daun tanaman kita. Karena apa? Selain segar juga, ya setidaknya, ya setidaknya membersihkan debu-debu yang menempel di daun, ya para sahabat, ya. Karena kalau banyak debu di tanaman kita, para sahabat, ya kurang bagus kelihatannya. Nah, alangkah baiknya kalau menggunakan selang seperti ini, para sahabat, ya, pakai ini, pakai yang ada di depannya. Jadi supaya seperti air hujan, seperti ini, para sahabat. Nah, lebih bagus. Tapi ini juga tidak apa-apa, para sahabat, ya. Nah, terus si tanahnya harus benar-benar basah, ya para sahabat, ya. Agar apa? Agar segar, juga di pagi hari nanti segar, para sahabat, kelihatannya. Daun-daun yang tertempel debu, pasti banyak debu yang menempel di daun-daun, para sahabat. Setidaknya, nah, kalau kita menyiram ke daun-daunnya seperti ini, ya setidaknya banyak debu yang terbawa oleh air penyiraman ini. Agar suasana di halaman kita tetap sejuk, walaupun panas sekali, para sahabat, juga, ya, terlihat inah. Ini juga belum diberesin, para sahabat, ya. Kenapa belum diberesin? Karena kalau musim kemarau ini, ya, kasihan juga kalau kita meregenerasi tanaman dan sebagainya, kecuali tanaman-tanaman yang berada di polybag ataupun yang berada di pot. Nah, banyak tanaman di halaman rumah, cukup enak, para sahabat. Kenapa cukup enak, ya, setidaknya di pagi hari sejuk, polusinya atau debunya kurang banyak. Nah, ini juga dapat dilihat, tuh, para sahabat, tuh, kalau didekatkan, ya. Daun-daunnya itu pada berdebu, apalagi debu sekarang ini cukup banyak sekali, para sahabat, sampai penuh ke kaca-kaca atau ke rumah, nah, ke pagar rumah. Jadi harus seperti ini. Harus basah semuanya, ya, para sahabat, ya. Lebih baiknya, lebih bagusnya, harus basah semuanya. Apalagi tanaman-tanaman yang sangat terpapar cahaya matahari. Nah, untuk penggunaan pupuk cair bisa dilakukan di pagi hari ataupun di sore hari. Akan tetapi tanahnya harus betul-betul lembab. Karena kalau tidak disiram, aduh, kasian tanaman-tanaman kita, para sahabat, ya. Karena kita juga, ya, ada hubungan timbal balik. Kita menyiram tanaman, tanaman subur, tanaman pun akan memberikan oksigen untuk kita. Tidak ada lagi penghasil oksigen selain tanaman, ya, para sahabat. Makanya, apalagi zaman sekarang, tanah-tanah sudah mulai dibangun, banyak sekali pembangunan. Nah, langkah baiknya, agar rumah kita tetap segar. Ya, sering-sering menanam tanaman ataupun pohon-pohonan apabila kita mempunyai lahan yang luas, ya, para sahabat, ya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Panasnya juga kan sekarang sudah beda, ya, para sahabat, ya. Untuk panasnya juga. Aduh, cukup ini. Nah, ini juga baru disiram seperti ini, sudah segar, para sahabat. Sekarang, nih, jauh, nih. Ada tanaman matahari, kapas cinde, Nah, terus kunyit, tanaman sayuran, pacar air, jenia, kemangi. Ini cukup banyak, para sahabat, nih. Kumis kucing, tanaman pandan, kemudian daun sembung. Nah, jadi harus siram semuanya, Agar tanaman segar sedikitnya juga terbebas dari debu yang saya katakan, ya, para sahabat, ya. Nah, di musim kemarau ini, kalau banyak tanaman seperti ini, Pasti banyak belalang, para sahabat. Banyak simut di sini juga, tuh, ada belalang yang cukup gede-gede, para sahabat, nih. Penyiraman bisa dilakukan sore hari ataupun pagi hari. Jangan melakukan penyiraman saat cahaya matahari sedang panas-panasnya, para sahabat. Jadi, alangkah baiknya, sore hari seperti ini. Selain enak sejuk, nanti malam hari juga sejuknya terasa, para sahabat. Ini juga di pot-pot yang ada melatih airnya. Airnya juga cepat habis, para sahabat. Tidak tahu panasnya sampai seperti ini, para sahabat, nih. Panasnya sampai ngelakab seperti ini. Nah, terus untuk penyiraman, terutama di tempat-tempat di mana kita mengubur limah rumah tangga, harus sering dan rutin untuk menjaga kelebaban sekitaran di mana limah rumah tangga ataupun limah organik kita kubur agar bakteri dan binatang tanah lainnya dapat stabil untuk mengurei sisa-sisa atau limah-limah organik yang kita kubur, ya, para sahabat, ya. Nah, seperti ini. Kalau kita hanya sekolah hebat, hanya sebentar menyiram, pasti akan cepat kering kembali, para sahabat. Lain halnya, kita menyiram dengan polumul air yang banyak, maka akan awet biasanya, para sahabat. Jadi, harus betul-betul basah sekali kalau melakukan penyiraman, para sahabat, ya. Harus betul-betul basah, merata, ya, itu pun dibilang pemborosan air, ya, pemborosan, ya, para sahabat. Tetapi, ya, ini kasihan tanaman juga makhluk hidup, para sahabat. Wajib kita rawat. Yang tadi saya bilang, kan, ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik. Walaupun sekarang melakukan pemborosan penyiraman, menggunakan air keran, air sumur, nanti kan di musim hujan juga cukup lama kita tidak menyiram karena adanya air hujan. Nah, ini, posisi ini, ya, para sahabat, ya, ini adalah saya di mana memendam banyak limbah organik. Jadi, penyiramannya harus betul-betul banyak. Agar apa? Agar meresap sampai ke bawah. Jadi, tidak penyiraman yang sedikit, maka yang terbasahi hanya permukaan saja. Dan juga, setelah terbasahi permukaan, kalau ada tanahnya masih hangat, maka akan terurai kembali, ya, para sahabat, ya. Bisa terurai kembali. Jadi, untuk penyiraman musim kemarau seperti ini, alangkah baiknya, penyiramannya banyak, merata, daun-daunnya tersiram semua, agar debu-debu yang berada di daunnya setidaknya terbawa oleh arus air yang kita siramkan. Jadi, tanaman tetap subur, walaupun di musim kemarau, di musim panas seperti ini. Nah, mungkin sekian para sahabat bagaimana saya melakukan penyiraman di musim kemarau ini. Mudah-mudahan, bermanfaat. Kalau ada kritik maupun saran, bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.